Alkitab mengajarkan bahwa ada kuasa yang luar biasa dalam nama Yesus. Nama Yesus bukan sekadar nama biasa, tapi penuh dengan otoritas dan kuasa yang tak terhingga. Saat kita menyebut namanya dengan iman, kita terhubung dengan kekuatan adikodrati yang melampaui pemahaman manusia. Dengan iman, kita bisa memindahkan gunung dan mengatasi rintangan yang tampaknya mustahil. Kuasa ini tersedia bagi setiap orang percaya, tanpa memandang latar belakang atau asal-usul. Nama Yesus mencerminkan karakter, kemenangan, dan kasihnya yang abadi. Saat kita menggunakan namanya, kita sedang menyelaraskan diri dengan kuasa dan kehendaknya. Kita menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan berkarya dalam hidup kita setiap hari. Ini bukan tentang kata-kata ajaib, tapi tentang iman yang tulus dan kepercayaan kepada Tuhan yang penuh kasih. Kuasa ini bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Kita dipanggil untuk menggunakannya untuk membantu orang lain dan memajukan kerajaan Allah di bumi. Saat kita mendoakan orang sakit atau mereka yang membutuhkan, kita menggunakan nama Yesus dengan penuh keyakinan. Ini adalah wujud iman dan ketergantungan kita kepadanya yang tak tergoyahkan. Seiring kita mendalami topik ini lebih jauh, kita akan mempelajari lebih dalam tentang arti dan kekuatan namanya. Kita juga akan menemukan cara menerapkan kuasa ini secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, di setiap langkah kita. Ingatlah, melalui Yesus, kita memiliki akses kepada kuasa dan otoritas yang tak terbatas, yang dapat mengubah hidup kita dan dunia di sekitar kita. Dalam Alkitab, nama bukan hanya label, tapi mengungkapkan karakter dan takdir. Nama Tuhan, Yahweh, sangatlah penting. Nama itu berbicara tentang sifatnya yang kekal, kesetiaannya, dan kuasanya. Saat kita berkata Tuhan, kita mengakui otoritas tertingginya dan kasihnya kepada kita. Di seluruh Alkitab, kita melihat Tuhan menyatakan namanya kepada umatnya. Dia berkata kepada Musa, Aku adalah Aku. Ini menandakan bahwa Tuhan itu mandiri dan mampu melakukan apapun. Dia tidak dibatasi oleh waktu atau keadaan. Nama ini memberi kita keyakinan pada janji-janjinya. Ketika kita memahami bobot nama Tuhan, itu mengubah cara kita berdoa. Kita datang kepadanya dengan hormat dan kagum. Kita menyadari bahwa dia kudus dan benar. Pemahaman ini memperdalam hubungan kita dengannya, dan meningkatkan iman kita. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita menemukan tentang karakternya, kita melihat kasih, anugerah, dan belas kasihannya ditunjukkan di seluruh Alkitab. Saat kita bertumbuh dalam pengenalan akan dia, rasa hormat kita terhadap namanya juga akan bertumbuh. Alkitab memerintahkan kita untuk menghormati nama Tuhan. Ini berarti memperlakukannya dengan hormat dan khidmat. Kita tidak boleh menggunakan namanya dengan sembarangan atau sia-sia. Kata-kata dan tindakan kita harus mencerminkan rasa hormat yang dalam kepada siapa dia. Menghormati nama Tuhan juga berarti menjalani hidup yang mencerminkan karakternya. Kita dipanggil untuk bersikap baik, berbelas kasih, dan pemaaf, sama seperti dia. Ketika kita hidup dengan cara ini, kita membawa hormat bagi namanya dan menarik orang lain kepadanya. Sayangnya, kita hidup di dunia di mana nama Tuhan sering disalahgunakan dan tidak dihormati. Orang-orang menggunakannya dengan ringan, tanpa memahami maknanya. Sebagai orang percaya, kita harus menentang hal ini. Kita perlu berhati-hati tentang bagaimana kita menggunakan namanya sendiri. Kita dapat menghormati nama Tuhan dengan memujinya, bersyukur kepadanya, dan membagikan kasihnya kepada orang lain. Mari kita berusaha untuk menggunakan namanya, Hanian Ciembawa Kemuliladege. Yesus berkata, Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah janji yang luar biasa. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita mengakses otoritasnya. Kita datang dengan berani kehadapan takta kasih karunia. Mengetahui bahwa doa-doa kita didengar. Nama Yesus bukanlah formula ajaib. Ini tentang hubungan. Ketika kita berdoa dalam namanya, kita mengakui ketergantungan kita kepadanya. Kita tunduk pada kehendaknya dan percaya pada kuasanya untuk menjawab doa-doa kita. Musuh, setan, gemetar mendengar nama Yesus. Dia tahu bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Ketika kita menggunakan nama Yesus, kita menyatakan kemenangan atas rasa takut, keraguan, dan setiap serangan musuh. Saat kita berdoa dalam nama Yesus, kita dapat mengharapkan mukjizat terjadi. Kita dapat mengharapkan terobosan dalam keuangan, kesehatan, dan hubungan kita. Jangan pernah meremehkan kuasa yang tersedia bagi kita melalui nama Yesus. Bagian 5. Anugerah dan Keselamatan Nama Yesus melambangkan anugerah terbesar dari semuanya, keselamatan. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita diampuni dan dibebaskan dari dosa. Kita didamaikan dengan Tuhan dan diberi hidup yang kekal. Ini semua karena anugerahnya yang luar biasa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberi identitas baru. Kita tidak lagi ditentukan oleh kesalahan atau kegagalan masa lalu kita. Kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, ditebus dan dipisahkan untuk tujuannya. Keselamatan ini bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh. Itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan yang ditawarkan kepada setiap orang yang percaya. Yang harus kita lakukan adalah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari kematian. Saat kita diselamatkan, roh kudus datang untuk hidup di dalam diri kita. Dia memberdayakan kita untuk hidup yang menghormati Tuhan. Kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita dibebaskan untuk hidup dalam kemenangan. Bagian 6. Berdoa dalam namanya Doa adalah jalur komunikasi langsung kita dengan Tuhan, sebuah cara untuk berbicara dan mendengarkannya. Melalui doa kita mengungkapkan kasih, syukur, dan ketergantungan kita kepadanya, serta menyampaikan segala kekhawatiran dan harapan kita. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita datang kehadapan Bapak dengan keyakinan, mengetahui bahwa Dia mendengar kita dan peduli pada setiap detail hidup kita. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan akan kekudusannya. Ini adalah pengingat bahwa doa bukanlah tentang kita, tapi tentang memuliakan Tuhan dan mencari kehendaknya dalam hidup kita. Kita datang kepadanya dengan rendah hati, mengakui kebesarannya dan kebutuhan kita akan Dia setiap hari. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita tidak sedang mendikta Tuhan, tetapi menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kita tunduk pada kehendaknya, dan percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, lebih dari yang kita ketahui sendiri. Kita dapat yakin bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan rencananya yang sempurna, dan waktunya yang tepat. Jangan takut untuk datang dengan berani kehadapan takhta Tuhan dengan permohonan Anda, karena Dia adalah Bapak yang penuh kasih. Dia mengasihi Anda dan ingin mendengar dari Anda setiap saat, dalam suka maupun duka. Berdoalah dengan iman, percaya bahwa Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau pikirkan, karena kasih dan kuasanya tidak terbatas. Bagian tujuh menghidupi namanya. Menghidupi nama Yesus lebih dari sekadar menyebutnya dalam doa. Ini tentang membiarkan karakternya tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tentang bersikap baik, berbelas kasih, pemaaf, dan pengasih sama seperti Dia. Ketika kita memaafkan orang lain, kita mencerminkan pengampunan Tuhan kepada kita. Ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, kita menunjukkan kasihnya. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi kesaksian yang kuat tentang kuasa namanya. Menghidupi nama Yesus juga berarti membela apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Itu berarti menjadi terang di dunia yang gelap, membagikan kasih dan kebenarannya kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat, kita adalah dutanya di bumi. Orang harus melihat Yesus di dalam diri kita. Marilah kita berusaha untuk hidup dengan cara yang menghormati namanya, dan menarik orang lain kepadanya. Bagian 8, Sukacita dalam namanya. Ada sukacita yang luar biasa dalam mengenal Yesus dan mengalami kuasanya dalam hidup kita. Sukacita ini melampaui segala kebahagiaan duniawi. Ketika kita memahami pentingnya namanya, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan kekaguman. Namanya membawa kedamaian yang tak terlukiskan. Kita diliputi oleh kasih dan anugerahnya. Kasih ini mengalir tanpa henti, mengisi setiap sudut hati kita. Sukacita ini tidak bergantung pada keadaan kita. Bahkan dalam kesulitan, kita menemukan kekuatan dalam namanya. Itu adalah kedamaian dan kepuasan yang mendalam yang datang dari mengetahui bahwa kita dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Kedamaian ini melampaui segala pengertian. Apapun yang kita hadapi dalam hidup, kita dapat memiliki sukacita karena kita tahu bahwa dia bersama kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Saat kita membagikan sukacita ini dengan orang lain, itu berlipat ganda. Sukacita ini menjadi lebih besar saat dibagikan. Ketika orang melihat harapan dan kedamaian yang kita miliki, itu menarik mereka kepada Yesus. Mereka merasakan kehadirannya melalui kita. Sukacita kita menjadi mercusuar, mengarahkan orang lain kepada sumber pengharapan kita. Mercusuar ini memancarkan terang kasihnya. Marilah kita jalani setiap hari dengan hati yang penuh sukacita. Bersyukur atas hak istimewa untuk mengenal Yesus dan mengalami kuasanya dalam hidup kita. Setiap hari adalah anugerah. Mari kita bagikan sukacita ini dengan dunia, mengetahui bahwa ada kuasa dalam namanya. Kuasa yang mengubah hidup. Terima kasih telah menonton!